Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini tapi harus di subscribe juga dong subscribe itu gratis loh gratis, alias free alias gak bayar gak bayar, asik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di indoreak tv ini adalah viral minggu ini lagi ya dan seperti yang kalian tau sudah banyak sekali berita di minggu ini tentang coronavirus atau novel COV ya coronavirus ini sudah mewabah sampai ke mana-mana ya beritanya pun banyak banget di internet di sosial media dan di mana-mana ya ini virus berasal dari Wuhan yang sebenarnya sih aku baca-baca ini virus sudah lama ditemukan sekitar tahun 2012-2013 itu pernah ditemukan di Arab ya dan virus itu diteliti di London setelah itu tidak ada lagi kasus-kasusnya nah sekarang baru merebak lagi karena katanya sih ada laboratorium yang bocor dari Wuhan sana ada juga yang berspekulasi macam-macam lah spekulasinya ada yang berspekulasi tentang senjata biologis senjata biologis China yang leak atau menyebar ya yang membunuh warganya sendiri di Wuhan sana tetapi semua itu ya spekulasi orang masing-masing ya tetaplah virus ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan menjadi priority ya menjadi keselamatan untuk warga-warga negara sekitar China ya dan sekarang Wuhan sudah sepi banget banyak warga-warganya pergi meninggalkan Wuhan mengungsi ke negara-negara terdekat seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain ya warga negara Indonesia juga banyak banget di Wuhan itu tapi sudah dievakuasi sekarang nah terlepas dari spekulasi itu semua apakah itu adalah senjata biologis virus atau kesengajaan ya untuk menurunkan populasi di China atau di bumi ya virus ini sangat berbahaya dan mematikan ya untuk kita semua virus ini seperti ini gambarnya bermahkota ya banyak variannya ini adik-adiknya juga ada ini tapi aku kurang tahu kurang tahu namanya nama-nama ilmiahnya tetapi yang pasti ini punya adik-beradik ya coronavirus ini sekarang sudah memakan korban bahkan sampai ratusan ribu ya sekarang ya dan kalau kita cari di Google itu beritanya banyak sekali tentang coronavirus ini memang lagi menyebar banget lagi viral banget lagi marak sekali novel coronavirus ini ya 2019 MCOV namanya dan kalau kita pindah ke Youtube juga banyak banget video-video tentang coronavirus ini yang update dan salah satunya ini ada video yang menarik banget untuk dilihat ya video haru detik-detik ibu yang terinfeksi virus corona melahirkan nah ini menarik karena aku nggak tahu ya kalau medisnya seperti apa apakah ini menular ke dalam janin atau enggak kalau enggak berarti bayinya bisa diselamatkan ini ini luar biasa sekali ini perjuangan ibu-ibu ini yang melahirkan seorang bayi saat dia terinfeksi virus corona semoga saja bayinya sehat ya kita lihat beritanya dari tribunnews.com ya oke oke hmm ini di wuhan ini Dalam sebuah operasi beberapa petugas medis juga mengenakan pakaian pelindung pelengkap ya Jadi dia saat melahirkan ruangannya di isolasi ya tertutup sekali ya Supaya virusnya nggak kemana-mana Tapi ini kan anaknya kan nggak pakai apa-apa nih Setelah dia melahirkan anaknya nggak pakai pelindung apa-apa Takutnya apakah anaknya langsung terinfeksi atau nggak ya Karena virus corona dokter juga langsung memutuskan untuk segera menyelamatkan sang buah hati Detik-detik kelahiran sang buah hati bahkan viral setelah dibagikan oleh akun twitter at Global Times News minggu 26 Januari 2020 Oke dokter, oh sebentar coy kita lihat belakang Dokter memutuskan untuk selamatkan bayinya karena kondisi Xiaoyan makin melemah Oh kondisi ibunya tadi namanya Xiaoyan ya semakin melemah setelah melahirkan dia melemah Tapi untunglah sudah bisa lahir anaknya dengan selamat ya Semoga saja anaknya selamat dan tidak terjangkit virus corona juga ya Takutnya sih terjangkit juga Kasian anaknya baru lahir ke bumi sudah terjangkit virus kan kasian banget Masih kianomis Asia saat operasi berlangsung dokter yang mengoperasi Xiaoyan Semangat mengaku kesulitan karena baju pelindung yang ia menangkan Terlebih selama proses operasi berlangsung Xiaoyan mengalami demam tinggi dan terus menerus batuk Mesti menanapi beberapa pidana, sebuah hati akhirnya berhasil dilahirkan dengan selamat Dalam video yang beredar, tampak sang bayi menangis kencang dan langsung dibawa keluar dari ruang operasi Kasian ya Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi infeksi virus corona yang menjangkit sang ibu juga menginfeksi sang bayi Hah? Anaknya juga terinfeksi ternyata coy Coba kita dengar lagi Virus corona yang menjangkit sang ibu juga menginfeksi sang bayi Iya, menginfeksi sang bayi katanya coy Desebut para dokter pun sepakat untuk langsung memisahkan Xiaoyan dan bayinya begitu operasi selesai dilakukan Saat ibu Xiaoyan pun mengaku tak masalah belum sempat melihat anaknya yang baru saja ia lahirkan Melahirkan aja belum sempat lihat anaknya sudah dijauhkan anaknya dari ibunya ya takut terinfeksi Sehat dan pertama dari dampak virus corona Xiaoyan sudah sangat bersyukur Oh enggak loh Ternyata nggak terkena Itu, nggak terinfeksi Bayinya sehat-sehat aja ternyata Untung lah ya, nggak terinfeksi ya Berarti coronavirus itu terinfeksinya nggak dari dalam ya Dari luar dia berarti Jadi bayinya nggak terinfeksi oleh virus corona Untung aja lah, itu sebuah keajaiban bro Kasian banget kalau anaknya baru lahir sudah terinfeksi Terus seandainya itu langsung meninggal lagi kan Cuman beberapa menit langsung meninggal lagi itu kan kasian banget Ya, bener-bener sangat mengharukan ini videonya ya Masih banyak lagi video-video yang viral di minggu ini ya Tentang coronavirus ini Tetapi sudah banyak juga yang membahas coronavirus ini di youtube dan sosial media lainnya Jadi sudah banyak informasinya yang bisa kita dapat tentang coronavirus ini Bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara menghindari coronavirus ini Dan update-update yang lainnya Di Wuhan juga banyak orang yang buat video dimasukkan ke dalam youtube ya Ya, kita berdoa saja semoga negara kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini Dari bencana-bencana yang seperti ini Semoga untuk ke depannya nanti tidak ada virus-virus yang berbahaya seperti ini lagi ya Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Instagram, Twitter, Facebook Dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah Agar selalu update setiap ada video baru dari Indorek TV ya Oke, untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini Dan akhir kata, peace and respect for Indonesia Ciao